Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Honda HR-V 1.5 tipenya E-Matic tahun 2015 Nah ini tampilannya tadi dari sisi kiri, bagian depan, serta sisi kanan Nah sekarang kita langsung kita lihat saja spek apa saja yang ada di Honda HR-V ini Nah untuk lampunya dia sudah kristal reflektor, nah disini lampu besar, lampu dim, nah disini lampu sen ya Seperti itu, oke, nah terus sudah dilengkapin dengan fog lampnya, fog lamp kristal reflektor juga Nah untuk grillnya sendiri, nah ini sudah model Honda ya, apa namanya Honda secara general Nah ini lambang Honda, nah disini ada list chrome panjang Nah disini kisi-kisi pendingin, mesin, tempat plat nomor, serta disini juga masih ada kisi-kisi pendingin lagi Nah terus di bagian sini kristal reflektor, lampu dim, terus habis itu disini lampu sen Nah di bagian bawah ada fog lampnya, sudah kristal reflektor juga Nah untuk kap mesinnya dia polos, nah sedangkan semprotan air wiper tuh tersempil, eh terselip disini, maaf Nah terus, eh, ini apa namanya, wipernya ada dua, di bagian depan Nah sekarang kita jalan ke bagian samping ya, nah di bagian samping nih fender, nah disini juga ada, eh, apa namanya tuh, semacam bagian sparkboard nih, apa ya namanya ya Nah jadi dia, eh, warnanya, warna hitam doff, jadi kesan, eh, crossovernya kelihatan Nah untuk bannya sendiri, ini masih tebal, masih di atas 80%, nah terus, velgnya sendiri dia warnanya silver, bautnya 5, terus, eh, rem, bagian depan sudah cakram Terus habis itu, untuk ukuran bannya sendiri, ini di 215, 55 R17 Nah, sekarang kita ke bagian samping, samping bersih ya, jadi dia tidak ada list-list apa-apa Nah terus, habis itu, di bagian atas ada tambahan talang air, terus pionnya, dia sewarna bodi, ini ada warna doffnya Dia sudah elektrik, sudah retract, dan ada lampu sennya juga kecil di bagian sini Nah terus, untuk, eh, handlenya, di bagian sini, ini handlenya model tarik ya, model tarik, sudah ada tombol buat keyless entry, sama buat kunci darurat Nah, sedangkan yang di bagian belakang, ini dia modelnya, model congkel di bagian atas, jadi memberi kesan mobilnya ini, eh, crossover yang dua pintu Nah, untuk, eh, remote-nya, dia sudah keyless entry, start-stop engine button Nah, terus, di sini, coba, dia bisa dioperasikan, dibukanya dengan sini, atau misalnya kita masukin tangan saja, tanpa kita tekan Misalnya ini, saya tidak tekan, saya masuk ke sini, nah, dia otomatis kebuka, nah, seperti itu, oke Nah, sekarang kita, ini, buram Nah, oke, sekarang kita coba masuk saja, kita lihat apa saja yang ada di bagian dalam Nah, untuk interiornya sendiri, dia dominasi warna gelap ya, warna hitam Nah, di bagian sini, dia, bahannya, bahan fabric Nah, ini kotor, oh, cuma kotor dikit Nah, fabric, dari sini juga bahan fabric empuk Nah, terus, di bagian sini, ada handle buat buka pintu, chrome, dan di sini buat lock-unlock pintu Nah, di bagian sini, ada tombol buat pengaturan spion, ini buat tombol retract-nya ya Nah, di sini ada tombol central lock, buat lock-unlock power window, nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya Nah, ini ada handle, jika kita mau tarik atau dorong pintu Nah, di sini ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan kecil, ini ada kisi-kisi speaker Nah, dalam mencari mobil bekas, pastikan juga kita periksa sealer pintu ya Nah, ini sealer pintu di bagian pinggir-pinggir pintu, pastikan bahwa kondisinya masih oke ya Nah, di sini ketutup oleh karet Nah, apabila sealer pintu ini sudah rusak atau cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti indikasi pintu sudah gantian Nah, ini dashboard secara keseluruhan, nanti satu persatu juga di video ini akan ditunjukkan Jadi, jangan di-skip videonya Nah, di bagian sini, nah ini jok bagian depan Nah, jok bagian depan, ini dia bahannya kombinasi antara bahan kulit Ini di bagian samping-samping sini kulit dengan fabric di bagian tengah Sehingga, tubuh kita yang menempel di jok juga dapat udara yang cukup ya, karena ini berpori-pori Nah, terus sendaran kepala, dua terpisah Ini bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah Seat belt bisa diatur juga level ketinggiannya, ada tiga titik Terus, habis itu di jok supir, nah di sini ada buat reclining Di sini buat naik turunin jok, nah di bagian sini ada buat maju mundurkan jok Nah, terus habis itu kita ke bagian bawah dulu Nah, di bagian bawah kita bisa periksa juga nih Nah, pastikan bahwa di bawah tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Nah, ini pedal, pedal rem, terus habis itu di sini ada pedal gas Nah, di kolong jok juga perlu kita periksa Pastikan bahwa tidak ada, ini agak gelap nih Tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Nah, di bagian sini ada tuas buat buka kap mesin Nah, di bagian sini ada tuas buat buka tanki bensin Terus, di bagian sini ada ini Tombol buat mematikan traction control Terus, habis itu kita ke sini lagi Nah, di sini ada kisi-kisi AC Di sini ada juga kisi-kisi AC Nah, terus sekarang kita coba masuk saja ke dalam Nah, pada saat kita masuk ke dalam Nah, ini kluster speedometernya Nah, di sini tombol start-stop engine-nya ya Nah, ini karena dia keyless entry Jadi kita masukin Eh, start-stop engine button-nya Jadi kita masukin saja ke kantong Nah, sekarang kita coba start engine ya Start engine Nah, kita lihat speedometer Nah, kita injek rem Sekarang kita coba nyalakan mesin Nah, pada saat kita nyalakan mesin Dan pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya Di akinya sudah soak Atau dinamo starter-nya yang bermasalah Nah, terus Kita pereksa saja Nah, di bagian sini ada indikator buat RPM Nah, di sini ada indikator buat posisi giginya di mana Nah, ini apabila handbrakenya nyala Parkir, dia akan nyala P Terus di bagian sini ada indikator kecepatan mobil Nah, di bagian sini ada pintu kebuka Dia nyala Supir nggak pakai seatbelt, dia nyala Nah, ini bensin Jika sudah minim, dia nyala Nah, di sini ada konsumsi BBM Jadi pada saat real-time jalan Nah, di sini ada jam digital Di sini odometernya ya Jadi kilometernya 39 ribu Di sini bisa trip A, trip B Nah, di sini suhu luar ya 34 derajat Nah, kita ke bagian depan lagi Nah, di sini ada handle Buat ini nih Dia bisa buat lampu besar, lampu kecil Fog lamp, terus lampu sand Serta lampu dim Nah, ini ada Dia triptonic pedal shift ya Jadi ini untuk plus Nambah kecepatan Nah, di sini ada minus Untuk mengurangi kecepatan Nah, terus di sini ada handle Nah, di sini buat Wiper depan belakang Serta air wiper depan belakang Nah, kita maju lagi ke sini Nah, di sini kulit jeruk di setir Juga masih oke Nah, ini bisa kita perhatikan Kita lihat Nah, terus habis itu Di bagian tengah ada lampang Honda Terus airbag Sudah dilengkapin di bagian setir Nah, di sini ada kontrol buat audionya ya Kontrol buat audio Terus di bagian sini ada cruise control Nah, ini cruise control Nah, oke Sekarang kita ke bagian tengah Nah, bagian tengah audio Sudah dilengkapin dengan LCD TV Bisa CD MP3 Serta radio FM AM Kamera mundur juga sudah dilengkapin Nah, terus di sini ada kisih-kisih AC Ada tombol lampu hazard Nah, terus untuk AC-nya sendiri Dia Nah, ini tombol dulu nih Tombol start-stop engine button-nya Nah, di sini AC-nya sudah digital ya Sudah digital dan dia Apa, tombolnya bukan tombol fisik Nah, di bagian sini ada Buat pengaturan Kecepatan angin AC Nah, di sini ada Apa namanya petunjuknya ya Ini kecepatannya sampai mana Ini arah semburan anginnya Terus abis itu ini AC on Ini derajatnya Berapa derajat Terus di sini buat naik turunin suhu AC Nah, di bagian bawah ada Defogger Buat defogger depan Defogger belakang Ini buat ventilasi dalam Ventilasi luar Ini buat AC off Ini buat matiin Ini buat matiin secara keseluruhan Semuanya Termasuk blowernya Nah, di sini ada Auto climate control Nah, di bagian sini Tuat transmisi Nah, ini buat Release-nya Terus di bagian sini Indikatornya Terus ada shift lock juga Modelnya model pakai Anak kunci ya Jadi anak kuncinya ada di Bisa kita buka dari Remote-nya Nah, terus Di bagian sini Nah, ini sudah elektrik Ini handbrake ya Handbrake-nya sudah elektrik Terus abis itu disangkapin dengan Brake-hold ya Jadi bisa otomatis Kalau kita jalan Dia otomatis kebuka sendiri Atau pada saat Kita berhenti Dia otomatis aktif Nah, di bagian sini Ada cup holder ya Sama bisa buat Tempat penyimpanan Nah, ini Ini cup holder Tempat penyimpanan Nah, di bagian sini Ada Konsol tengah Ini ada tempat penyimpanan Yang agak dalam Nah, ini Tidak terlalu dalam Nah, terus Abis itu di bagian tengah pun Juga bisa kita dorong ke depan Jadi untuk menambah Nyaman tangan sebelah kiri Pada saat kita nyetir Nah, ini ada kunci seatbelt Nah, kunci seatbelt Nah, di dalam kunci seatbelt ini Juga bisa kita perhatikan nih Kalau ada sisa-sisa lumpur Atau karat Berarti ada indikasi Mobil terkena banjir Nah, kita lanjut Ke bagian sini Nah, ini Bagi penumpang Yang sering kepanasan nih Nah, semua bagian dia Ini AC jadinya Nah, oke Airbag sudah dilengkapin Nah, terus Di bagian sini Ada raci penyimpanan tertutup Yang sudah soft opening Masih lengkap juga Dia service record Honda Jadi buku service Sama ini buku manual ya Masih menempel Jadi lengkap Nah, ini plastiknya Nanti kita bungkus juga Biar nggak kotor Oke Nah, sekarang kita lanjut Ke bagian sini Di sini ada kisi-kisi speaker Ada cup holder Serta ada tempat penyimpanan Terbuka Nah, ini handle Jika kita mau buka Tutup pintu Di sini tuas power window Nah, di sini handle Buat buka pintu Chrome Nah, di sini ada Buat lock-unlock pintu Nah, kita ke atas Handle Tangan atas Modelnya retract Terus kita ke sini Sun visor Bagian penumpang depan Dia sudah ada cermin Ada tutupnya Serta ada lampunya juga Oke Nah, ini lampu baca Di sini spion tengah Dia ada pengaturan level Kesilauannya secara manual Nah, kita lanjut ke sini Di sini ada buat Tempat nyelip-nyelipin kartu Nah, di sini ada sun visor Ada cermin Ada tutup Dan ada lampunya Oke Ada handle tangan juga nih Jarang-jarang nih Mobil di supir Tempat supir Ada handle tangan Oke Nah, bagian depan Sudah kita periksa Sekarang kita buka saja Ininya Jendelanya Bagian pintu supir Nah, sekarang kita periksa Di bagian belakang Nah, ini handle-nya Model congkel Sekarang kita periksa Nah, untuk Door trim Bagian belakang juga Dominasi warna hitam Nah, di sini ada Chrome-nya ya Ada Chrome-nya melingkar Di sini Chrome juga bahan Buat handle buka pintu Ini buat lock-unlock pintu Di sini buat Power window ya Ini power window Tuas buat power window Di sini buat Jika kita mau dorong Atau kita tarik pintu Nah, ini bahannya Bahan fabric Di sini juga bahan fabric Empuk ya Oke Nah, kita ke bawah Di sini ada kisi-kisi speaker Nah, di sini ada Cup holder Nah, serta sudah dilengkapi Dengan side lock Terus Sealer pintu Juga kita periksa Kondisinya Nah, yang bagian bawah Dia tertutup oleh Karet nih Di sini Oke Nah Ini jok bagian belakang Jadi jok bagian belakangnya Ini bisa duduk Tiga penumpang dewasa Secara normal Terus bahannya juga sama Kombinasi antara Fabrik Serta Kulit Nah, di bagian sini Ada senderan kepala nih Senderan kepala ini ada Ini bisa naik gak? Oh, enggak Jadi senderan kepala Dia ada dua Ditambah Dengan ini Senderan tangan Senderan tangan Terus seat beltnya Dia tiga titiknya Ada dua Serta dua titiknya Ada satu ya Oke Nah, terus habis itu Di bagian sini Apa lagi ya? Oh Kita masuk aja ke dalam Nah, di bagian sini ada Tempat penyimpanan Di bagian bawah ada cup holder Terus habis itu Di bagian door trim Sisi sebelah kiri Yang belakangnya Ada Cup holder Kisi-kisi speaker Handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Terus habis itu Tuas buat buka power window Terus habis itu Di sini ada handle Buat buka pintu Serta di sini ada Tuas buat lock unlock pintu Oke Nah, sudah dilengkapi dengan Isofic juga nih Dan pelipatan bangkunya ini Dia 60% 40% Ke depan Dan kalau nggak salah Bisa rata lantai Oke Nah, sudah Bagian belakang sudah kita periksa Sekarang kita periksa lagi Nah, untuk Ban Dia masih tebal nih Masih di atas 80% Nah, terus Pelek Ban Ukuran ban Sama Remnya juga Sudah cakram Di bagian belakang Nah, sekarang kita lanjut Ke bagian Belakang Nah, ini dia Model yang Apa Hitam doffnya Ini dia lanjut ya Dari belakang semua nih Nyambung terus ya Jadi kesan Gagahnya dapat Nah, di bagian atas Ada Antena shark fin Antena shark fin Nah, ini Spoiler belakang Ada lampu Remnya Kaca sudah dilengkapi Dengan defogger belakang Ini ada Viper Belakang Ini lambang Honda Di sini lampunya Sudah crystal reflektor juga Nah, di sini kalau nggak salah Dia ini LED ya LED lampu Sand Serta lampu mundurnya Ini HRV Honda ARV Ini IV-Tech Mesinnya Nah, terus Kamera mundur Serta di sini Tempat naruh plat Cuman Ini belum dilengkapi Tidak ada Sensor parkir Nah, untuk buka pintu Dia Tombol Ini buat buka pintu Dia tombolnya Tombol elektrik Jadi tinggal kita tekan Nah, cuman Naiknya ke atas Masih dengan hidrolik Nah, di bagian atas Bisa kita periksa juga Siler-siler Pada pintu belakang Pastikan bahwa Sini kok Nah, kondisi masih oke Terus abis itu Tulangan-tulangan pintu Bagian sini Jangan sampai ada bekas Reparasi atau perbaikan Nah, oke Nah, untuk bagasinya Juga luas Ada lampu bagasi juga Di bagian sini Ini otomatis nyala Jadi tidak Oh, bisa on-off ya Nah, bisa on-off Jadi dia bisa on-off Nah, terus abis itu Dilipat Bisa rata Untuk dapat space bagasi Yang lebih luas Nah, terus di bagian bawah Ini ada Ban cadangan Ban cadangan ini Full size Dan peleknya juga Pelek Sama ya Dengan yang keempat Roda lainnya Nah, ini ada toolkit Serta keempat dongkrak Nah, di sini Di bagian-bagian sini Juga bisa kita periksa juga nih Nah, bagian-bagian dalam ini Jangan sampai ada bekas reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas nabrak Belakang Nah, terus di bagian sini Juga pastikan bahwa Tidak ada karatnya Di bagian tempat Ban cadangan Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas banjir Oke Sip Sudah kita periksa Bagian bagasi Nah, sekarang ini Pengisian bensin Ada di sebelah Kiri Nah, ban Ketebalannya masih 80% Velg Sama semua Ukurannya Sama ban Nah, sekarang kita periksa Door trim Pintu Belakang Sebelah Kiri Kondisi juga masih oke Chart lock Sealer pintu Kita periksa Nah, sekarang kita lanjut Pintu bagian depan Pintu bagian depan Door trim Nah, ini bisa kita lihat Kondisi juga masih oke Terus Sealer pintu Juga perlu kita periksa nih Untuk memastikan Mobil aman Tidak Bekas reparasi Pintunya Tidak bekas gantian Nah, ini tampilan Dashboard secara keseluruhan Tampilan dari jok Bagian depan Oke Sekarang kita periksa lagi Nah, ini Spion Spion Terus Ban 80% Ketebalannya Nah, ini Sama Ukuran semua Sama Pasti Nah, terus Kita ke bagian terakhir Yaitu bagian mesin Nah, untuk buka mesin Ini tadi Tuas sudah dibuka Ini sudah renggang sedikit Nah, disini Ada Tuas Kita dorong ke Kanan Nah Honda HR-V ini Mengusung mesin 1500 cc Empat silinder Dengan penggerak Roda depan Jadi mesinnya ini Termasuk mesin Handalan Honda Karena mesin ini Dipakai Untuk Berbagai macam Jenis Honda yang lainnya Seperti Honda Jazz Pakai ini Honda City Juga pakai ini Terus habis itu Honda Freed Juga pakai ini Nah Terus Kita periksa Bagian atas dulu ya Bagian atas Siler Kap mesin juga Sama Dia ada sealernya juga Kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya aman Tidak bekas reparasi Atau perbaikan Sama Di bagian dalam Kap mesin Juga kita perhatikan Sudah dilengkapi Dengan perdam panas Perdam panas Sudah lengkap Terus di bagian depan Apron Juga kita periksa Ini besi yang memanjang Di depan Pastikan bahwa tidak ada reparasi Atau perbaikan Samping-samping juga perlu kita periksa Kondisinya bagaimana Nih Jangan sampai ada bekas reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas Nabrak depan Nah terus Apa saja yang ada Nah di bagian bawah sini Ini ada radiator Terus habis itu Ini ada Ini buat pengisian Radiator coolant Nah terus habis itu Disini ada Ini Tengki cadangan Radiator coolant Dia ke bawah Terus disini ada Tuas nih Buat menahan Kap mesinnya Jadi besi yang panjang Nah disini ada Ini tutup nih Buat pengisian Air Wiper Nah di bagian sini Ada Ini modul APS Disini buat Mengisi Minyak rem Nah terus ini Di bagian mesinnya Disini ada tuas Buat kita mereksa Level oli mesin Nah bawah itu yang warna biru Itu filter oli ya Nah ini mesinnya Disini ada filter udara mesin Nah buat tutup Nah ini tutup nih Tutup Oli ya Oli Mesin ya Pengisian oli mesin Oke nah disini Aki Disini Ecu Nah disini ada Ini kotak Buat ini nih Spring Penyimpanan spring Dan relay ya Oke Nah Mungkin Nah ini saja ya Video tentang spek Salah satu Mobil yang ada di showroom Kami ya Stok yang ada di showroom kami Yaitu Honda HRV 1,5 Tipenya E-Matic Tahun 2015 Jika berminat Silahkan hubungi Rizal motor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga Kami cantumkan di deskripsi Atau keterangan video Yang Video ya Di bawah ini Biasanya kalau di youtube Nah pembeliannya Bisa dengan cash Bisa credit Bisa atau tuker Tambah bisa Ada rekanan kami Lalu juga bisa Melayani kredit Dengan sistem Sariah Nah jangan lupa juga Jika kita membeli Mobil bekas ya Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena apa Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Bagaimana Oke atau tidak Terus habis itu Performa mesin Kaki-kaki Terus habis itu Power steeringnya Pengeremannya Maticnya masih responsif Atau tidak Perpindahannya masih Halus atau tidak Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Nah zal motor sendiri Ini terletak disini Pas di hook Stok kami juga banyak nih Dari luar Sampai ke bagian dalam ya Jadi ada Jadi posisi Showroom kita Letaknya disini Di pusat otomotif Sentra Harapan Di Harapan Indah Bekasi Nah ini gerbang utama Dari gerbang utama Juga mudah Menuju zal motor Tinggal lurus Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Nah pas di hook Area parkir disini Luas Jadi kita bisa Bebas puas Untuk test drive mobil Oke Mungkin sekian Video dari saya Apabila menyukai ya Silahkan tekan Tombol jempol Jangan lupa subscribe Juga di zal motor channel Klik juga lonceng Notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat info Video terbaru kami Serta stock stock Terbaru kami Nah Jangan lupa juga Follow ya Sosmet kami Di facebook Instagram TikTok Twitter Youtube Zal motor channel Nah di akhir Video ini Saya juga akan Mencantumkan playlist Mengenai stock Yang tersedia Terus habis itu Playlist mengenai Beberapa video Mobil-mobil Honda Yang lain Serta playlist Mengenai beberapa Video tips Dalam mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Komentarnya Serta share Juga ke keluarga Terabat Saudara Siapa-siapa Juga yang Mencari mobil bekas Satu second Oke terima kasih Dan sampai Jumpa lagi Bye